nojel sudah diganti tapi tembakannya kok lemah mengapa demikian karena pelonyernya inilah fungsinya untuk membuat tekanan minyak itu kuat halo sobat diesel jumpa lagi di channel bang war disini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membongkar dan memasang bos pom dompeng S1115 atau 24 pk nah ini bos pomnya sudah saya buka jadi bagaimana cara membongkarnya dan memasangnya jadi langkah yang pertama untuk membukanya pertama kita buka dulu capnya ini ya ini ada cap kita buka dulu ya oke disini dia ada knocknya disini ya jadi ada penahannya kita buka kita tekan tekan nah ini sudah jatuh ya langsung kita buka saja ini kita keluarkan ya kemudian ininya bagian depannya kita buka juga jadi gunakan penahan ya karena tadi saya lupa untuk membukanya dari mesin jadi kita pakai penahan nah ini sudah terbuka ya nah ini sudah habis ya nah oke ini sudah habis ya jadi akan kita cuci dulu ya sebelum dipasang cuci dulu jadi mengapa bos pom ini harus kita bongkar isinya jadi terbuka jadi kadang pada mesin diesel itu jika tembakan minyaknya melemah itu bisa disebabkan oleh pelonyer yang sudah kalah ya nogel sudah diganti tapi tembakannya kok lemah mengapa demikian karena pelonyernya inilah fungsinya untuk membuat tekanan minyak itu kuat ini juga ada delivery apa sih fungsi delivery ini bang nah fungsinya ini ialah jika sering mesin diesel itu mengalami masuk angin bisa jadi deliverynya ini sudah rusak ya atau sudah termakan dia disininya dia kenanya kalau ini masih bagus karena masih belum belum nampak tergores tergores ya nah ini ini delivery yang masih bagus jadi ini hasil yang sudah saya bersihkan tadi ya nah ini pelonyernya dan bahan-bahannya jadi sudah siap kita pasang yang pertama yang mesti kalian ingat yalah sebelum memasang lihat disitu ada knock nah ini dia nanti dia masuknya nanti tepat disini ya nah di paretan ini bisa dilihat dari dalam nah itu ada nampak sedikit kan di dalamnya disini nah jadi memasangnya harus lurus coba kita lihat disini ada kelihatan oh tidak bisa ya tidak bisa jadi dari sini ya oke jika sudah yang pertama ialah pasang pelonyernya dulu karena kalau membuka dan memasang beda kalau memasang harus dimulai dari pelonyernya dulu sebagai panduannya ya oke jadi ini saya masukkan dulu ya pas di atas ya di atas lurus nah jika sudah terasa dia di berada di tengah-tengah artinya sudah ya kemudian setelah itu kita ambil delivery nah ini delivery nya langsung dimasukkan lagi ya tidak ada ring langsung saja ini delivery oke setelah itu kita ambil penutupnya nah di dalam itu ada ring ya ring kecil jadi kalau teman-teman punya ini ada ringnya di dalam ya tapi lengket jadi tidak perlu dibuka lagi mesti diperhatikan ring kuningan dia nanti dia masuknya disini di delivery setelah itu kita ambil pire nya dan juga ini seperti ini ya pakunya ya seperti ini ini masuknya kemari teman-teman oke kemudian memasangnya ini sebelah dalam seperti ini oke jangan seperti ini ya nanti dia seperti ini nanti sisanya ini masuk ke ujung delivery nah ujung delivery seperti ini oke ini saya pasang dulu setelah itu ini kita keluarkan sedikit untuk panduannya ya langsung kita putar bisa langsung di kunci ya teman-teman oke jika sudah seperti itu nanti berikutnya ialah kita pasang setelan nah ini kadang banyak juga kadang teman-teman yang bingung dimana cara masang setelan giginya ini ya berarti saya akan coba terangkan jadi cara pemasangannya ialah posisinya seperti ini lurus kan jadi ini nanti harus berada di tengah-tengah ini dia teman-teman pas dia di tengah-tengah ini dia nah bisa diperhatikan ya pas di tengah-tengah posisinya ya jadi nanti kalau dari dalam memasangnya tidak akan kelihatan jadi akan saya tunjukkan di luar sini saja nah seperti ini oke baik akan kita pasang ya nah ini dia kan lurus posisinya lurus ke atas ya kemudian juga jika sudah masukkan ring ring platnya ya ring platnya kemudian piernya lalu kita ambil plunyernya nah posisinya ini posisinya ya ini ada garis di sini kan nah ini yang sebelah sini tidak ada semua plunyer rata-rata dia memiliki garis seperti ini sebagai panduannya agar kita tidak salah memasangnya memasangnya ke atas oke lurus dia lurus ke atas garisnya ini lurus ke atas nah jadi langsung kita masukkan ya lurus jangan langsung dimasukkan kemudian kita ambil penahan plunyernya ya ini pengancing plunyernya kita masukkan di sini ya bisa terlihat kan langsung kita sorong ke depan sudah terasa deh ya nah ini di sini sudah tapi kita pegang ininya agar tidak lari dia ya saat kita menekannya ke dalam ininya kita pegang pertengahan kemudian di sini dia ada ini lagi kita taruh dulu nah kalau pada mesin diesel yang kecil ininya mimisnya ada dua kalau mesin besar ini ternyata tidak ada cuma satu saja kalau biasanya ada dua nah seperti ini oke jika sudah kita paskan ininya ke sebelah kancingan bawah kita paskan jalurnya oke nah itu sudah kelihatan langsung dimasukkan pakunya ya paku penahannya nah ini sudah main dia lalu kita ambil terakhir pengancingnya semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman video ini jangan lupa bantu untuk subscribe ya teman-teman oke oke